RRR, RR! Penembakan brutal terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Pusat pada selasa 2 Mei siang saat melancarkan aksinya pelaku sempat mengaku Tuhan. Dikutip dari tribunews.com pada selasa 2 Mei, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Tawa Sekjen MUI bidang hukum dan HAM, Iksan Abdullah, memberikan penjelasan. Ia mengatakan pelaku penembakan sempat mengaku sebagai Tuhan. Wasikjen MUI bidang hukum dan HAM secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Ia menerangkan beberapa kaca-pecah di bagian halaman depan kantor MUI. Diungkapkan terdapat korban dari pihak MUI, yakni ada tiga orang yang terdiri dari security, front office, dan staff. Mereka mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Isan Abdullah mengaku tidak ada yang kenal dengan pelaku penembakan. Dikatakan saat kejadian sedang ada acara halal-bihalal. Terkini pelaku penembakan meninggal dunia. Hal ini dikonfirmasi oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin. Ia menduga pelaku masih berjumlah satu orang dan beraksi seorang diri. Kini pihaknya masih berada di lokasi untuk melakukan penyidikan, termasuk olah TKP dan pemeriksaan para saksi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!